PUNCAK PENGETAN JUMENENGAN Puncak Pengetan Jumenengan dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Purworejo ke-192 ditandai dengan penyerahan kekancingan oleh Bupati Purworejo Raden Haji Agus Bastian SEMM kepada seluruh kepala perangkat daerah masing-masing berupa sebilah keris. Sedangkan kekancingan untuk 16 camat berupa sebilah tombak. Penyerahan kekancingan dilakukan di pendopo rumah dinas Bupati Purworejo pada hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 malam. Hadir langsung dalam acara sakral tersebut, Bupati Raden Haji Agus Bastian SEMM, Wakil Bupati Purworejo, Hajah Yuli Hastuti SH, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto, Perwakilan Direktorat Iven Daerah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Trindiana M. Tiku Pasang, Pelaksana Badan Otorita Borobudur Yusuf Hartanto, Jajaran Forkopimda, beserta istri, para kepala perangkat daerah, serta Raden Haji Budi Sarjono BE yang merupakan keturunan RAA Cokro Negoro. Dalam sambutannya, berbahasa Jawa, Bupati Purworejo Raden Haji Agus Bastian SEMM mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan dan mengapresiasi semua pihak terkait yang telah ikut serta dalam pembangunan kebupaten Purworejo. Lebih jauh Bupati Purworejo Raden Haji Agus Bastian SEMM mengajak kepada seluruh warga masyarakat untuk meneruskan perjuangan pembangunan para pendahulu demi membawa Purworejo lebih maju di masa yang akan datang. Tanju Menengan menampilkan dua pegelaran sendera tari utama yaitu Beksan Kidung Cakra dan Beksan Cakra Tunggal. Beksan Kidung Cakra merupakan tarian yang ditampilkan khusus pada pengingatan Jummenengan Bupati Pertama Purworejo RAA Cokronegoro I. Beksan Kidung Cakra merupakan karya seniman tari Purworejo Melania Sinaring Putri yang diperagaikan oleh tujuh penari perempuan. Beksan Kidung Cakra merupakan tarian yang mengisahkan lingkaran kehidupan manusia yang terus berputar. Sedangkan Beksan Cakra Tunggal merupakan sebuah karya tari yang terinspirasi dari keberanian dan kepemimpinan tokoh Bupati Purworejo Pertama, RAA Cokronegoro Pertama. Beksan Cakra Tunggal, karya seniman Bibi Supri Andoko menceritakan tentang semangat keperajuritan. Selalu siap berjuang untuk menjalankan tugas dan amanah dalam keadaan apapun. Tarian ini sekaligus menggambarkan karya monumental yang diprakarsai RAA Cokronegoro Pertama seperti Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, Alun-Alun Besar Kabupaten Purworejo, Beduk Pendowo, dan Saluran Irigasi Kedung Putri. Dua tarian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Beksan Kidung Cokro mewakili keperibadian luhur, sedangkan Cokro Tunggal mengejawantahkan keluhuran tersebut, sehingga tercipta dan menghasilkan sebuah karya yang agung. Di acara pengetan Jumenengan, pengetan Jumenengan ini adalah perspektif budaya yang diangkat kembali dalam rangka peringatan dan kejadian. 192 tahun yang lalu kejadiannya kira-kira seperti ini. Nah kebetulan Bupati Purworejo sekarang ini merupakan keturunan langsung dari Bupati Pertama atau Cokronegoro I, sehingga kemudian beliau secara perspektif budaya ingin memberikan penghargaan kepada para punggawanya. Kira-kira seperti itu, yang dalam hal ini ada Dinas, Badan, dan Kamat. Tujuannya satu sebagai lambang penghargaan, kekanjangan itu bahasa penghargaan, karena nantinya pusaka itu menjadi bagian yang juga menjadi tanda keberadaan negari Purworejo yang sudah berdiri 192 tahun. Kalau tarian tadi, saya rasa ini bagian dari acara pengetan Jumenengan atau memperingati Jumenengan. Ada dua pesan di awal yang pesan bedayan, cakra tunggal dan hidung cakra. Kemudian pesan ketiga, atau tarian ketiga, dari merepresentasikan olah keprajuditan dari pasukan perempuan, dan menangkuti Ridowarastro. Malam ini kita memperlihatkan pengetan 192 Kabupaten Purworejo yang Jumenengan, yang pentingnya agama Kedapan Amhul ini, yang banyak ini memperlihatkan. Kami berharap bahwa di menangan pengetan 192 tahun Purworejo ini, kami berharap Purworejo tentunya akan semakin sejahtera. Dan tentunya dengan pengetan ini, kami berharap generasi muda bisa mengerti keperluan sejarah Purworejo dan muri-muri di dolo Kabupaten Purworejo. Dari Purworejo, Mahestia Andi Sanjaya, Bagalan Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!